Intro Badan penanggulangan bencana daerah kota Cerebon melakukan pengecekan titik-titik sumber air seperti sumur di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah Argasunya Saat ini kondisi sumur kering tidak mengeluarkan air bersih sehingga masyarakat banyak yang mengalami krisis air bersih Sebagai upaya intervensi dan membantu pemenuhan kebutuhan air bersih BPBD bersama PDAM melakukan pendistribusian air bersih Saat ini sekitar 8.000 liter air bersih disalurkan ke warga dengan mengisi bak-bak penampungan yang ada di rumah Penyaluran air dilakukan di beberapa titik di sejumlah RT di Kelurahan Argasunya Terutama masyarakat yang saat ini sudah tidak memiliki sumber air bersih karena dampak kekeringan Kita mengirim 8.000 liter air dari PDAM Alhamdulillah disupport penuh Kemudian juga ada dua lokasi Yang lokasi pertama ini di RT 6 RW 8 Kelurahan Argasunya dan satu lokasi lagi di RW 8 Dan Alhamdulillah sudah 24.000 liter ya Yang sudah dikirimkan oleh pemerintah daerah Kota Cerbon Support penuh oleh PDAM Kota Cerbon Dan kita semua yang ada disini untuk WWD, Kelurahan, Kecamatan juga Bersineri, berkolaborasi terkait dengan penanganan kekeringan di wilayah Kelurahan Argasunya Dan Alhamdulillah di RT 6 RW 8 ini Pak RT nya mempunyai penampungan ya Artinya Pak RT mempunyai penampungan di Musola Jadi setiap warga-warga RT 8 RW 6 ini Ketika membutuhkan air bersih langsung datang ke Musola Jadi lebih tertib dan lebih efektif ya Jadi disini sekitar 280 kepala keluarga RT alhamdulillah sudah bisa memfasilitasi warga terkait dengan kebutuhan air bersih Rencaranya penyaluran bantuan air bersih akan dilakukan secara berkala Untuk membantu pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari bagi masyarakat Yang mengalami krisis air bersih Yusen Sadra, RCTV, Corbon Kita mengirim